Gubernur Kalimantan Barat telah menerbitkan keputusan Gubernur tentang status tanggap darurat penanganan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor di Kalimantan Barat persenin 10 Oktober 2022. Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Harrison menjelaskan bahwa dikeluarkan keputusan ini berangkat dari bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Selain itu, telah terbitnya keputusan Bupati tentang status tanggap darurat penanganan bencana di beberapa kabupaten di Kalbar. Harrison mengatakan bahwa setiap kabupaten kota mempunyai cadangan beras pemerintah masing-masing sebesar 100 ton. Harrison menambahkan apabila cadangan beras pemerintah yang ada di kabupaten atau kota menipis, maka pemerintah kabupaten kota dapat meminta cadangan beras pemerintah yang ada di provinsi. Dikatakannya, Dinas Sosial Provinsi Kalbar juga telah diperintahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di kabupaten. Sementara itu, Harrison menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi juga telah diperintahkan untuk mensuplai obat-obatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdampak. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Jangan lupa like, share, dan klik lonceng ya!